Sidang putusan kasus pembunuhan yang berlansung di pengadilan negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa berakhir ricu. Jumlah keluarga korban menamuk di ruang sidang. Kejaksaan tinggi Sulselbar menahan dua orang tersangka kasus jugaan korupsi dana kooperasi bergulir di tahun 2011-2013. Rendang kembali dinobatkan sebagai makanan terlesat sejagat. Selamat sore Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain tiga informasi tadi, kami masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya. Sama saya Musim Saab, kita jelaskan ini selalu menuju kelekatnya. Kita awali berita pertama dari Sungguh Minasa Goa. Pemirsa sidang putusan kasus pembunuhan di pengadilan negeri Sungguh Minasa Goa berakhir ricu. Keluarga korban yang tak terima putusan majelis hakim mengamuk dan berusaha menyerang terdakwa saat keluar dari ruang sidang. Masa keluarga korban pembunuhan Muhammad Ihsan ini langsung mengamuk di dalam ruangan sidang. Usai mendengar putusan yang dibacakan majelis hakim pengadilan negeri Sungguh Minasa atas terdakwa Ardianto. Sejumlah keluarga korban yang tak terima ponis yang dijatuhkan hakim berusaha menyerang terdakwa dengan melompati pengamanan petugas kepolisian yang mengawal sidang. Tak sempat menghakimi terdakwa, keluarga korban kemudian mengejar terdakwa yang akan dinaikkan ke mobil tahanan. Proses evakuasi terdakwa pun sempat terhambat. Lantaran ibu korban terus merontah dan menghalangi mobil tahanan yang akan membawa terdakwa kembali ke rumah tahanan. Keluarga korban tidak terima jika terdakwa Ardianto hanya dihukum 10 tahun penjara. Ponis ini sendiri berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa 13 tahun penjara. Peristiwa pembunuhan terhadap korban Muhammad Ihsan tersebut terjadi di desa Taing Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Saat itu korban ditikam oleh terdakwa hingga tewas. Dari Kabupaten Goa, Bukma, MNC Media melaporkan.